What's up guys, welcome back to my channel, Wally Kun channel dan seperti yang video udah kalian nonton di awal video gue ini hari ini gue akan membahas seorang artis atau tepatnya penyanyi Indonesia yang terkenal dengan lagunya Aku Tak Biasa dia adalah penyanyi Indonesia yang bernama Alda Risma yang sempat booming sekitar tahun 19-an akhir, tepatnya 1998 ketika dia merilis lagu ini Aku Tak Biasa tapi sayangnya, lagi-lagi penyanyi muda ini yang berbakat harus meninggal di usia yang muda yaitu usia 24 tahun tapi kematian dari Alda Risma ini sendiri bukanlah suatu kematian yang wajar dia ditemukan meninggal dalam keadaan overdosis di kamar hotelnya dan yang paling mengerikannya setelah kepergian Alda Risma ini ada media yang menangkap sosok arwah Alda Risma di tempat tinggal dia dulu dan muncul satu lagu yang diciptakan oleh Alda Risma itu sendiri yang liriknya sangat mengerikan tapi sebelum gue bahas lebih dalam mengenai Alda Risma ini jangan lupa untuk support channel gue dengan cara klik tombol subscribe-nya di pojok kanan video kalian kemudian klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video channel gue ini ya guys dan gue juga mau sampaikan kepada kalian gue membuat video ini berdasarkan sumber detik.com dan liputan 6 jadi sumber-sumbernya sudah terpercaya jadi langsung aja kita bahas mengenai Alda Risma Alda Risma Alvariani lahir di Bogor pada tanggal 23 November 1982 kehidupan masa kecil Alda Risma ini digambarkan normal seperti anak susianya nah bakat menyanyinya ini mulai timbul saat dia remaja dimana Alda Risma ini banyak memenangkan perlombaan menyanyi dan kemudian suaranya ini mulai dilirik di Manca Negara dimana dia ini sempat duet dengan satu grup band Manca Negara yaitu Code Red setelah Alda Risma berhasil berduet dengan Code Red akhirnya suaranya ini benar-benar dilirik di Indonesia sampai akhirnya dia mengeluarkan satu album berjudul Aku Tak Biasa pada tahun 1998 nah rupanya album ini banyak diminati oleh pendengar Indonesia sehingga nama Alda Risma di saat itu benar-benar sangat booming dan dia terkenal dengan lagu Aku Tak Biasa nama Alda Risma yang kian dikenal membuat kehidupan Alda Risma ini berubah 180 derajat dimana Alda Risma sampai bisa membeli sebuah rumah dan sebuah mobil dengan uangnya sendiri nah seperti layaknya orang terkenal banyak yang menyukai Alda Risma tetapi banyak juga yang tidak menyukai Alda Risma nah ketika nama Alda Risma ini banyak digemari di Indonesia banyak juga yang menyebarkan gosip-gosip mengenai Alda Risma dimana dia dikabarkan merupakan seorang simpanan kemudian juga melakukan aborsi dimana Alda Risma juga sempat gagal di dunia acting, fashion, dan kuliner ditambah lagi yang menerpah hidupnya dimana ketika dia meluncurkan album keduanya di album keduanya itu tidak begitu disukai di Indonesia sehingga lambat laun namanya mulai turun setelah beberapa saat Alda Risma tidak dikabarkan di media tiba-tiba Alda Risma ini dikabarkan di media tapi bukan dari prestasinya melainkan Alda Risma ini mengalami kecelakaan yang cukup hebat dimana dia sedang mengendarai mobilnya yaitu mobil BMW berwarna merah dia mengalami kecelakaan tunggal dimana mobilnya ini sempat tertabrak di pinggir jalan kemudian mobilnya ini sampai terguling dan setelah kecelakaan ini dikabarkan Alda Risma ini mengalami luka cukup parah yaitu geger otak ringan, luka pada wajah dan punggungnya, retak pada tulang kaki kanan, dan giginya tinggal satu tapi kecelakaan ini tidak membuat Alda Risma meninggal Alda Risma meninggal pada tanggal 12 Desember 2006 dimana dia ditemukan di dalam kamar hotel dan di tubuhnya ini, di sekujur tubuhnya ditemukan banyak bekas suntikan setelah diselidiki lebih lanjut, rupanya Alda Risma meninggal karena overdosis penggunaan narkotika dan setelah investigasi lebih lanjut rupanya kematian dari Alda Risma ini diduga bukan kesalahannya sendiri atau mungkin saja Alda Risma ini dibunuh karena menurut dari CCTV hotel tersebut ditemukan bahwa Alda Risma ini check-in gak sendirian dia ini check-in dengan beberapa pria dan salah satunya itu adalah kekasihnya yaitu Ferry Ferry yang memiliki nama lengkap Ferry Surya Perkasa adalah pacar atau kekasih dari Alda Risma yang dikabarkan adalah seorang pengusaha sukses namun Ferry ini dikabarkan memberi pengaruh buruk terhadap Alda Risma karena dari awal hubungannya hubungan mereka sudah ditentang dari keluarga Alda Risma karena Ferry ini masih berstatus suami orang dan memiliki dua anak selain itu mereka juga berbeda agama jadi dari keluarga Alda Risma sudah tidak setuju dengan hubungan Alda Risma dengan Ferry ini dari kematian Alda Risma memang Alda Risma ini meninggal di kamar hotel tetapi rupanya Ferry sempat mengantar mayat Alda Risma ini ke rumah sakit kemudian menghubungi pihak keluarga nah setelah dia sudah mengantarkan mayat Alda Risma ini ke rumah sakit dia langsung balik ke hotel untuk melunasi pembayaran hotel itu kemudian dia pulang ke rumah dan langsung pergi ke Singapura nah jadi setelah kematian dari Alda Risma ini Ferry tiba-tiba menghilang begitu saja setelah kejadian itu pihak kepolisian menduga Ferry adalah pembunuh dari Alda Risma sehingga pencarian Ferry ini mulai dilakukan di Singapura dan kepolisian Indonesia akhirnya bekerja sama dengan kepolisian Singapura dan akhirnya Ferry pun menyerahkan diri kepada pihak kepolisian setelah tertangkapnya Ferry ini persidangan pun mulai dilakukan dimana Ferry menyangkal telah membunuh Alda Risma dia mengaku mereka memang memiliki kebiasaan saling menyuntikkan narkotika jadi ketika si Alda Risma ini Haik yang menyuntikkan adalah Ferry dan sebaliknya kalau Ferry lagi Haik yang menyuntikkan adalah Alda Risma jadi memang dia menyangkal telah membunuh Alda Risma dengan sengaja tapi di persidangan itu juga ibu dari Alda Risma memberikan kesaksian dimana kalau Ferry ini sering menyiksa Alda Risma dan membawa paksa Alda Risma dia juga sempat memberikan bukti dari SMS Alda Risma dimana SMS itu bilang tapi setelah pernyataan ini pihak Ferry memberikan bukti atau surat pernyataan dari Alda Risma yang dimana tertulis kalau di surat itu Alda Risma ikut dengan Ferry tidak ada paksaan dari manapun kemudian Alda Risma juga tidak pernah disiksa oleh Ferry jadi disitu ada tanda tangan Alda Risma dan dua saksi yang menyaksikan penanda tanganan surat itu dan rupanya surat ini telah dibuat satu tahun sebelum kematian dari Alda Risma di akhir persidangan ini Ferry tetap dinyatakan bersalah dan divonis dengan tuduhan melakukan pembunuhan berencana dimana dia divonis hukuman penjara selama 15 tahun tapi setelah menjalani hukuman penjara selama 8 tahun Ferry dibebaskan bersyarat dan telah bebas pada tanggal 2 Februari 2011 tapi setelah kasusnya ini selesai rupanya kepergian dari Alda Risma ini tidak sepenuhnya selesai begitu saja karena setelah Alda Risma meninggal 3 hari tiba-tiba muncul satu lagu yang dinyanyikan oleh Alda Risma dari pihak manajemen musik pun menyatakan mereka tidak tahu kapan Alda Risma sempat merekam lagu ini dan lagu ini dianggap sangat menyeramkan karena dari liriknya saja menggambarkan dunia lain nah coba kalian dengar dulu lagunya malam sunyi ku sendiri duduk sepi di atas pohon ku biarkan rambutku terhubung 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 tanpa kaki kelelawan anjing dan bulanku nama menanti kekasihku yang belum ketat kekasihku ku menanti kau disini ayo Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini